Guam bersiap untuk mendapatkan sebanyak 20 situs pertahanan udara baru. Ini akan membuat pulau tersebut menjadi tempat paling terlindungi dimanapun di planet ini. Dokumen-dokumen yang telah dirilis militer Amerika telah menawarkan tampilan baru pada skala dan ruang lingkup proyek. Sebanyak 20 situs terpisah saat ini sedang dipertimbangkan untuk menampung pencegat permukaan ke udara radar dan elemen lain dari Sistem Enhanced Integrated Air and Missile Defense atau AIEMD yang direncanakan. Dokumen itu menyebutkan sistem pertahanan rudal akan mampu mempertahankan guam 360 derajat penuh di seluruh pulau. Kemampuan 360 derajat akan dicapai dengan mendistribusikan atau menempatkan komponen sistem di beberapa lokasi di sekitar pulau. Pemilihan lokasi sedang berkembang dan situs tambahan dapat dipertimbangkan. Kekawatiran khusus tentang dampak terhadap guam dari pemasangan radar baru yang tidak terhitung jumlahnya telah muncul sebelumnya. Dan militer Amerika sebelumnya telah mengakui hal ini sebagai area topik yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu yang dikhawatirkan adalah intervensi elektromagnetik dari radar. Hal itu akan mengganggu bahkan berbahaya bagi fasilitas sipil seperti rumah sakit. Selain itu jalur penerbangan sipil juga akan terdampak. Seperti yang direncanakan saat ini, AIEMD adalah sistem terdistribusi dan berjenjang untuk dimaksudkan memberikan akses informasi 360 derajat. Tujuan akhirnya adalah guna melawan berbagai jenis ancaman udara. Pulau yang merupakan wilayah Amerika ini berlokasi strategis di Pasifik Barat. Dan merupakan rumah bagi pangkalan utama Angkatan Udara, Angkatan Laut dan sekarang Kops Marinir. Ini akan menjadi salah satu dari daftar target prioritas lawan selama konflik tingkat tinggi di masa depan di wilayah tersebut. Terutama jika konflik melawan Cina. Sebuah versi dari sistem Aegis Eshor yang disesuaikan dengan keunikan geografi guam dan kebutuhan lainnya akan menjadi inti dari AIEMD. Sistem disebut akan sangat berbeda dari situs Aegis Eshor yang saat ini ditempatkan di Romania dan Polandia. Seperti yang awalnya dirancang, Aegis Eshor secara langsung memindahkan berbagai komponen termasuk radar ANS-B1 dan sistem peluncuran vertikal atau VLSM K-41 dari perusahaan kelas aerolik burke ke konfigurasi berbasis darat. Pencegat utama untuk sistem ini adalah SM-3, termasuk varian blok 2A yang dirancang untuk dapat menyerang rudal balistik antarbenua selama bagian tengah penerbangan mereka di luar atmosfer bumi. Berkat sifat multiguna dari VLSM K-41, rudal tambahan seperti varian multiguna SM-6 dan Blade Pest Interceptor atau GPA yang sekarang sedang dikembangkan bisa diintegrasikan. GPA dirancang untuk melawan kendaraan hipersonik. Konfigurasi yang tepat dari sistem Aegis Eshorguam masih harus dilihat, namun badan pertahanan rudal Amerika di masa lalu menjelaskan bahwa sistem akan didistribusikan ke tingkat yang jauh lebih besar daripada pendahulunya. Sedangkan Angkatan Darat Amerika berencana untuk menyediakan sistem rudal anti-balistik Terminal High Altitude Area Defense atau TAT, selain itu juga menyediakan sistem rudal permukaan ke udara Patriot, serta sistem jarak menengah Taipon yang dapat menembakkan rudal multiguna SM-6 dan rudal di lajah Tomahawk. US Army juga akan menginstall Enduring Shield Indirect Fire Protection System. Ini adalah sistem untuk menyediakan lapisan pertahanan udara dan pertahanan rudal yang lebih rendah. TAT Patriot dan Taipon dengan SM-6 akan menawarkan opsi untuk melibatkan berbagai jenis rudal balistik dan jelajah, serta pesawat sehat tetap dan ancaman udara lainnya. Enduring Shield yang setidaknya pada awalnya akan menembakkan rudal IM-9X Sidewinder dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap rudal jelajah, drone, dan bahkan roket artileri. Baterai TAT Angkatan Darat Amerika telah dikerahkan di Guam sejak 2013. Angkatan Darat juga mengerahkan sistem aerondom yang bentuk dan fungsinya sebanding dengan Enduring Shield sebagai bagian dari pengujian pada tahun 2021. Kontribusi Angkatan Darat untuk IAIMD di Guam juga akan mencakup setidaknya tiga radar sensor pertahanan udara dan rudal tingkat bawah, juga beberapa jenis radar Sentinel yang lebih kecil di sekitar pulau. Kapan semua komponen yang direncanakan akan dipasang tidak jelas? Para penjabat Amerika di masa lalu telah mengatakan mereka ingin setidaknya beberapa bagian dari sistem itu beroperasi pada tahun 2026. Ada sejumlah kendala potensial yang dapat menunda upaya ini, termasuk potensi penolakan dari penduduk di Guam. Militer Amerika juga perlu mendapatkan dana yang cukup selama beberapa tahun untuk membayar berbagai sistem pertahanan udara dan rudal baru untuk pulau tersebut. Untuk tahun 2024 saja, Badan Pertahanan Rudal dan Angkatan Darat Amerika bersama-sama telah meminta hampir 1,44 miliar dolar Amerika atau sekitar 22 triliun rupiah untuk mendukung pekerjaan ini. Yang jelas, rencana militer Amerika untuk memperluas pertahanan udara dan rudal secara signifikan di Guam terus menguat. Dan jika berjalan sesuai rencana, pasti akan membawa perubahan signifikan ke Guam, baik di darat maupun di udara di atas pulau tersebut. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Falaikinigo. Fight like a Falcon. Saya menonton! Saya menonton! Terima kasih.